bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya di abil maywa channel jadi teman-teman channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan Microsoft Office serta tips dan triks komputer jadi pada video kali ini kembali lagi admin akan berbagi sebuah video informasi terkait pengumuman BKN secara resmi disini BKN baru saja mengumumkan secara resmi terkait 7 dokumen final yang akan diunggah pelamar P3K guru yang dinyatakan lulus menjadi ASN P3K 2021 nah disini informasinya ini bersifat umum sebenarnya ya teman-teman ya sebelum kita lanjut informasi ini sebenarnya bersifat umum karena untuk 7 dokumen final ini juga ditujukan untuk P3K 2021 maksudnya bukan hanya guru tetapi juga untuk P3K non-guru jadi ini informasi bersifat umum baik untuk P3K guru ataupun P3K non-guru seperti itu oke tanpa basi-basi lagi kita langsung saja ke videonya nah disini langsung diumumkan oleh BKN ya melalui jpn.com yang diberhasil rekap kemarin disini katakan bahwa 7 dokumen ini harus disiapkan untuk penetapan nih P3K disini pelamar mengunggah sendiri jadi perlu teman-teman pahami bahwa 7 dokumen ini harus disiapkan oleh guru dan non-guru jadi ini khusus untuk P3K baik itu non-guru ataupun buat juga untuk guru itu cocok untuk 7 dokumen ini makanya teman-teman wajib simak karena ini adalah informasi resmi dari BKN ya ada surat resminya teman-temannya nah disini dilansir oleh apa namanya jpnn.com salah satu media elektronik yang cukup kredibel di Indonesia disini dikatakan bahwasannya badan kepegawaian negara BKN itu menerbitkan surat ya menerbitkan surat tentang pengusulan nih P3K 2021 secara elektronik nah surat ini bor nomor 14082 garis miring B titi MP titi 01 titi 01 garis miring SD garis miring D garis miring 2021 yang ditanda tangani deputi bidang mutasi kepegawaian Aris Windiantor tertanggal 2 November 2021 itu ditujukan kepada pejabat pembina kepegawaian PPK kementerian atau lembaga serta pemda jadi surat ini juga ditujukan kepada pemerintah daerah teman-temannya dalam hal ini PPK atau pejabat pembina kepegawaian dalam surat tersebut disini sebesarkan kelengkapan dokumen usul penetapan nih P3K diatur dalam pasal 25 peraturan BKN nomor 1 tahun 2019 yang telah diubah dengan peraturan BKN nomor 18 tahun 2020 seperti itu ya jadi disini pelamar dinyatakan lulus agar mengisi apa namanya daftar riwayat hidup DRA serta menyampaikan kelengkapan dokumen secara elektronik melalui SSCISN BKN kata Aris dalam surat tersebut selanjutnya untuk kelengkapan dokumen usulan penetapan nih P3K yang harus diunggah oleh pelamar adalah sebagai berikut seperti itu yang pertama pelamar P3K menyiapkan pas foto terbaru pakaian formal dengan latar belakang berwarna merah seperti itu jadi pas foto terbaru pakaian formal dengan latar belakang disini ada suratnya teman-temannya yang mengatur tentang ini yang kedua disini teman-teman adalah ijaz asli yang digunakan sebagai dasar melamar jebatan jadi teman-teman guru baik guru dan non guru itu harus menyiapkan ijaz asli yang digunakan sebagai dasar melamar jebatan kemudian yang ketiga adalah DRH yang telah ditandatangani oleh yang bersangkutan dan bermaterai artinya DRH ini adalah daftar riwayat hidup kemudian jadi daftar riwayat hidup itu ditandatangani oleh yang bersangkutan dan bermaterai dan disini untuk guru pengisian DRH juga itu dilakukan di SSCISN teman-temannya seperti itu kemudian ada surat pernyataan lima poin yang ditandatangani oleh yang bersangkutan dan bermaterai yang berisi terkait tentang tidak pernah dipidana dengan pidana pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah yang sudah mempunyai hukum tetap karena melakukan pidana dengan pidana penjara dua tahun atau lebih kemudian tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai CPNS PNS dan P3K TNI Polri atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pengawas swasta termasuk BUMN dan BUMD kemudian C tidak berkedudukan sebagai CPNS PNS P3K atau anggota TNI Polri seperti itu teman-temannya kemudian D tidak menjadi anggota pengurus parpol atau terlibat politik praktis ya kemudian bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI atau negara lain yang ditentukan oleh pemerintah kemudian yang harus teman-teman siapkan juga adalah surat keterangan catatan Kepolisian SKCK yang diterbitkan oleh Kepolisian Republik Indonesia kemudian yang poin enam adalah surat keterangan jasmani dan rohani dari dokter yang berstatus PNS atau dokter yang bekerja pada unit layanan pelayanan kesehatan pemerintah jadi disini untuk surat keterangan jasmani dan rohani itu dari dokter yang berstatus PNS atau dokter yang bekerja pada unit pelayanan kesehatan pemerintah seperti itu teman-teman ya nah ini juga banyak yang mempertanyakan ya jadi dokternya itu harus PNS teman-teman kemudian yang ketujuh adalah surat keterangan tidak mengkonsumsi atau menggunakan narkotika kemudian psikotropika kemudian prekursor dan zat adiktif lainnya yang ditandatangani oleh dokter dari unit pelayanan kesehatan pemerintah atau dari pejabat yang berwenang pada badan lembaga yang diberikan kewenangan untuk pengujian zat narkoba yang dimaksud seperti itu jadi ini adalah tujuh dokumen final teman-teman dan ini juga terlampir di surat yang bernomor 14082BBMP0101SDD2021 jadi untuk lebih jelasnya teman-teman silahkan lihat foto nah ini suratnya teman-teman ya surat resmi dari badan kepegawaian negara ya di sini kita bisa lihat persyaratan resminya juga ada di sini teman-teman ya nah di sini di poin ketujuh ini sangat lengkap ya kelengkapan dokumen usul penetapan NIP3K yang harus diunggah pelamar di sini admin sedikit tanda ya ini dia ya diperhatikan saja teman-teman ya nah mulai dari pas foto terbaru paken formal dengan latar belakang berwarna merah itu yang admin baca tadi di jpn.com kemudian ijaz asli yang digunakan sebagai dasar melamar jabatan daftar riwayat hidup ya nah di sini teman-teman perhatikan ya surat pernyataan 5 poin yang ditanda tangan dengan bersangkutan kemudian tidak berkedudukan sebagai CPNS PNS P3K atau anggota TNI Polri tidak menjadi anggota pengurus partai ini sampai banyak sekali teman-teman ya nah ada 7 dokumen penting ya jadi teman-teman perhatikan saja 7 dokumen pentingnya nah seperti itu ini resmi dan langsung diutarakan oleh BKN melalui surat resmi yang dikeluarkan oke kita lihat teman-teman saksikan dari awal dulu slitsownya oke mungkin sampai di sini videonya teman-teman ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati